Dan Pemirsa, untuk kali kesekiannya, aksi koboy oknum anggota polisi kembali terjadi. Kamis pagi, tiga orang tewas dan satu lainnya terluka pasca seorang oknum anggota polisi melakukan aksi koboy di salah satu kafe di kawasan Jengkareng, Jakarta Barat. Lantas bagaimana kasus ini bisa kembali terjadi? Hingga seperti apa pembinaan Polri terhadap anggotanya? Guna membahasnya sudah terhubung melalui sambungan televideo atau teleconference video kami bersama Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti. Terima kasih Ibu Pungki telah bergabung bersama kami dalam prime time. Ini kesekian kalinya kita kembali melihat aksi koboy ini. Ada melihat sebenarnya apa yang menyebabkan aksi koboy ini kembali terjadi, Ibu Pungki? Ya, benar. Terima kasih Mbak Elisa. Pertama, kami sangat menyesalkan terjadinya aksi brutal oknum anggota Polri yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan satu orang luka-luka dan kami turut berduka cita kepada keluarga korban. Kami juga mendukung langkah tegas Kapolda Metro Jaya untuk segera menindak tegas yang bersangkutan dan Kapolda juga sudah meminta maaf. Kami melihat langkah untuk diproses pidana ini sudah tepat. Kemudian juga selain pidana juga nanti ada proses etik. Saya berharap pertama nanti langkah untuk pidananya tidak hanya pasal 338 terkait dengan pembunuhan tetapi juga terkait dengan yang lain-lain. Katakan misalnya, apakah yang bersangkutan melakukan tindakan brutalnya itu dalam pengaruh minuman keras atau dalam pengaruh narkoba? Nah ini mesti harus diperiksa. Jika benar dalam pengaruh minuman keras dan dalam pengaruh narkoba nanti ada ancaman hukumannya yang lebih berat. Jadi ada pasal yang berlapis yang bisa menjerat yang bersangkutan. Nah kemudian juga kaitannya dengan penyalahgunaan senjata api. Karena senjata api itu harus digunakan untuk kepentingan tugas. Bukan digunakan untuk kepentingan yang lain-lain. Jadi ini kan yang bersangkutan sedang dugem ya. Bukan dalam rangka tugas sehingga yang bersangkutan tidak boleh bawa senjata api. Nah oleh karena itu perlu dipikirkan untuk dijerat juga dengan pasal penyalahgunaan senjata api. Nah dengan adanya jeratan pasal yang berlapis-lapis maka ini diharapkan menjadi efek jerat tidak hanya kepada yang bersangkutan tetapi juga kepada anggota-anggota yang lain. Dan juga ini menjadi momentum bagi anggota Polri bagi pimpinan Polri untuk menertibkan anggotanya. Tadi saya melihat Pak Ferdi Sambo ya, Kadif Propam sudah menginstruksikan larangan masuk tempat hiburan dan larangan mengonsumsi minuman keras maupun mengonsumsi narkoba bagi anggotanya. Jadi saya melihat ini juga bagian dari upaya dari pimpinan untuk melanjutkan reformasi kultural Polri supaya on the right track gitu ya. Artinya anggota itu harus bersikap sebagaimana bayangkara yang sejati yang melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Bukan dengan cara melakukan cara-cara yang arogan terus kemudian cara-cara yang mengedepatkan kekerasan dan sebagainya seperti itu, itu harus dihukum. Jadi reward dan punishment itu harus ketat dalam hal ini dan juga pengawasan terhadap anggota itu harus ketat. Nah ini tapi kalau tadi terkait dengan izin penggunaan senjata api ini kan juga kita lihat, dikatakan tadi juga oleh Propam bahwa ini akan jadi dipertimbangkan juga terkait dengan izin senjata api ini. Tapi sebenarnya apa sih pembinaan seperti apa? Mungkin pembinaan hingga pengawasan yang diberikan kepada anggota Polri termasuk tadi izin penggunaan senjata api maupun juga nanti akan ada larangan yang dikatakan Propam adalah larangan ke tempat hiburan, kemudian larangan meminum-minuman keras ini kan juga nanti termasuk dalam pengawasannya akan seperti apa? Ya, betul. Ini larangan penggunaan senjata api digunakan bukan untuk tugas, ini yang penting. Karena penggunaan kekuatan itu sudah ada aturannya dan dalam penggunaan kekuatan, pimpinan itu harus selalu memantau, memonitor anak buahnya. Apapun yang dilakukan anak buahnya itu menjadi tanggung jawab dari pimpinan. Termasuk juga ketika misalnya dalam penggunaan senjata api, sebutir peluru saja yang dilepaskan itu sudah harus ada pertanggung jawaban. Jadi ini juga menjadi harus koreksi sampai di mana pimpinan kemudian memantau anak buahnya dalam menggunakan senjata api. Jadi jangan sampai senjata api disalahgunakan seperti itu. Oke, nah ini kalau jika anggota yang bersalah ini, ini tindakan, sejauh ini tindakan yang sudah dilakukan itu sudah tepat nggak sih menurut Anda, Bu Pungki, tadi kita lihat adalah pidana dan juga etik. Apakah ini sudah cukup? Karena kita lihat aksi ini walaupun sudah ada tindakan itu, tapi nampaknya aksi koboi ini masih saja ada. Hukumannya saya rasa yang mesti harus diperberat ya. Pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat juga harus pasal-pasal yang berlapis. Sehingga yang bersangkutan itu tidak bisa mengelak gitu ya, pasal-pasal berlapis. Terus kemudian juga mesti harus ada hukuman yang lebih berat lagi misalnya, itu harus dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Nah, kepada anggota-anggota yang lain, ini perlu ada pengawasan dari pimpinan, maupun juga pengawasan dari sesama kolega. Jadi memang perlu pengawasan berlapis-lapis juga. Tidak hanya pasal, tapi juga pengawasan. Misalnya dari pimpinan mengawasi anggota, atau dari bawahan juga mengawasi pimpinan yang diatasnya, maupun sesama kawan dalam satu tim misalnya. Karena dengan saling mengawasi ini, mereka akan bisa tahu jika ada tindakan-tindakan yang melenceng, atau tindakan-tindakan yang berubah dari anggotanya, maka mudah ditrace, mudah ditangani, ditanggulangi. Jadi jangan sampai misalnya, tadinya anak buahnya ini orangnya baik gitu ya. Tapi karena misalnya yang bersangkutan ini kemudian terkena pengaruh dugem misalnya. Jadi minum-minuman keras, terus kemudian menggunakan narkoba, maka sifatnya, sikapnya itu kan akan berubah. Dan rentan juga untuk mencelakai orang lain. Nah, jika ada pimpinan yang memang benar-benar open terhadap anak buah, terus kemudian kawan dalam satu tim itu juga perhatian pada kawannya yang lain, dan anak buah juga melihat dan memperhatikan. Saya rasa dengan badi sistem atau sistem penjagaan yang baik dari atasan, maupun bawahan, maupun mereka sesama, memang saya rasa itu akan mampu mendeteksi sikap-sikap yang cenderung berubah jika anggota tadi mengonsumsi narkoba atau melakukan mabuk-mabuk atau tindakan-tindakan yang lain. Jadi lebih mudah mendeteksi sehingga lebih mudah untuk mengobati. Jika ternyata memang benar, ini ada katakan misalnya ada hal-hal tadi misalnya kecenderungan ketergantungan narkoba atau karena mabuk-mabukan dan karena misalnya yang bersangkutan mungkin ada kasus sehingga kemudian menjadi short, temperamenya short circuit, kemudian emosional dan kemudian mencelakai orang lain, itu mudah untuk dideteksi seperti itu sehingga bisa dicegah. Jangan sampai terjadi kasus seperti ini lagi. Oke, baik. Nah, Bu Pungki kita lihat bahwa di bulan ini ada dua berita yang mungkin kurang mengenakan dari Polri, bisa dikatakan seperti itu. Kita lihat kemarin terkait dengan konsumsi narkoba dan kali ini terkait dengan aksi koboi. Ini kan nampaknya juga satu sisi, ini menunjukkan bahwa polisi nampaknya menunjukkan satu hal yang tegas terhadap anggotanya. Tapi ini juga akan berdampak terhadap citra dari Polri itu sendiri. Nah, ini bagaimana tentunya langkah ataupun solusi apa agar citra Polri ini semakin baik di mata publik? Betul. Nah, jadi pertama memang harus pimpinan memberikan contoh kepada anggota bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jika ada kasus-kasus yang menimpa anggota, maka jangan segan-segan untuk menjatuhkan punishment. Jangan sampai anggota yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang ini kemudian dilindungi, ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik Polri. Jangan. Harus ditindak tegas dan kemudian ditunjukkan secara transparan kepada masyarakat, agar masyarakat juga mampu mengoreksi Polri. Sehingga dengan koreksi masyarakat, koreksi dari pengawas eksternal, itu akan mampu memperbuat Polri dan meningkatkan citra Polri di masyarakat di kemudian hari. Saya harapkan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita harapkan citra Polri semakin baik di mata publik. Terima kasih, Ibu Pungki telah bergabung bersama kami, Pemirsa. Demikian, Pungki Inderti, Komisioner Kompolna.